Tugasku kali ini, membantu Mbak Wanda mencari pohon kelapa yang bisa dipetik. Jaraknya lumayan jauh, tapi kalau gue ditemani Mbak Wanda, ya capeknya nggak terasa. Gimana Pak? Ya, Duh. Ini ambil kelapa yang sebelah sini, Duh. Oh, yang ini, Pak? Iya, iya. Oh, iya, iya. Duh, hati-hati loh, Duh. Pohonnya tinggi soalnya. Oh, iya, Pak. Wiss, tenang aja, Mbak. Soal pandat-memanjat, serahkan padaku. Aku kan ahlinya. Hehehe. Cukup nak cengkir pisang, Duh. Tak jangan, Nih. Oh, iya, Pak. Aku juga harus memetik cengkir pesanan Mbak Wanda. Walah, untuk apa ya? Hampir semua bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Mulai dari daun, batang, akar, sampai buahnya. Kulit kelapa bisa dijadikan kerajinan. Bagi buah atau air kelapa muda, paling seger dijadikan minuman. Bagian batuk kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Duh, ya, Pak. Tolong ngecewana cengkirnya, tak ngebum busik. Oh, iya, Pak. Aku harus mengambil tempurung cengkir atau buah kelapa yang masih muda. Mbak Wanda mau membuatnya menjadi sayur lodeh. Hmm, gimana rasanya, yoh? Kalau batuk cengkir jadi lodeh. Mbak Wanda dan Bu Lastri menyiapkan bumbu dan bahan lainnya. Bumbunya, ya, sama seperti bumbu sayur lodeh biasanya. Bawang putih, garam, bawang merah, dan kemiri yang diulek sampai halus. Kalau laos dan kencurnya, cukup digebrek saja. Ojolali, namanya sayur lodeh, jadi ya pasti ada santannya. Biar rasa lodehnya makin maknyus, ditambah cabai rawit dan cabai merah. Rasa pedes dan warna merahnya dijamin akan menggudai selera. Baduk cengkir masih lunak, jadi masih muda kalau diiris seperti ini. Lul, ini santan, bumbu, dan cengkir. Saya masa, Mbak? Iya. Oh, sudah, Mbak. Walah, aku juga tau yang masak. Kirain, tinggal nunggu matangnya, Mbak. Oke lah, langsung tak tumis dulu bumbu halus. Garam dan gula, jangan sampai ketinggalan. Kalau wangi bumbu sudah tercium, batok cengkirnya baru dimasukkan. Biar makin jos, ditambah petai dan kacang panjang. Mantep toh. Terakhir, ditambah santan. Tinggal tunggu sampai matang deh. Gimana? Nilainnya jadi pengen toh. Bisa jadi variasi kalau lagi bosan sayur lodeh biasa ya. Intro